Pinjol rupiah cepat emang masih aman ya di Galbay di tahun 2024 ini? Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Video kali ini kita akan membahas terkait pinjol rupiah cepat ya. Apakah rupiah cepat ini aman digagal bayarin? Atau rupiah cepat ini adalah pinjol yang berbahaya dan akan membuat kita terpuruk jika sampai kita gagal bayar di rupiah cepat ya? Jadi gini, rupiah cepat kalian harus tahu dulu. Kalau misalnya teman-teman bermasalah di pinjol, teman-teman harus tahu dulu, pinjol ini legal apa ilegal? Kalau pinjol ini legal, artinya udah fix aman ya. Kenapa? Karena segala resiko-resikonya, undang-undangnya, sanksi hukumnya itu sudah jelas. Gak akan bisa melebar kemana-mana, oke? Nah, kalaupun teman-teman pengen apa, pengen bisa lepas dari jeratan hutang ini, Masalahnya di sini adalah teman-teman harus membayar. Ya, kalau teman-teman tidak bisa membayar, katakanlah dalam waktu dekat teman-teman itu gak ngerti dan bingung. Harus bayarnya pake apa ini? Kerjaan gak ada? Atau mungkin kerjaan ada tapi uangnya pas-pasan? Pake apa bayarnya? Dan masalah kayak gini itu bisa beres gak sih dalam waktu dekat? Jawabannya tidak. Maka, solusi yang terbaik yang bisa saya sarankan adalah ikhlaskan, pasrahkan, galbay aja dulu. Ya, galbay dipinjol itu aman kok, meskipun kalian pinjol segede apapun. Kalaupun kita ngomongin soal resiko ya, denda, bunga, terus berjalan udah pasti. Utang akan terus bertambah, akan pasti. Tapi ada titik di mana utang teman-teman tidak akan bertambah lagi. Ya, karena apa? Karena, ya, kembali lagi. Ya, kalau utang-utang tidak bisa bertambah lagi, berarti udah mentok, udah 100%. Nah, yang paling krusial pasti teman-teman akan memikirkan soal DC lapangan. DC lapangan ini buat saya pribadi sebenarnya, ya, gak masalah gitu loh. Tugas mereka, ya, sebatas mengingatkan dan menagih. Bukan menyita barang kalian, bukan melakukan penindasan, bukan seperti itu. Tugas mereka adalah untuk menagih secara langsung. Tapi, dalam tanda kutip, kalian juga berhak untuk membayarnya secara online. Ya, mungkin virtual account atau nggak sama mereka langsung, kalian juga bisa berhak melakukannya. Ya, saya sarankan memang seperti itu. Kenapa? Kalau langsung ke DC, itu kadang kita itu nggak pernah tahu ini DC asli apa nggak. Banyak modus-modus penipuan yang terjadi seperti itu. Kalau untuk soal Sleek OJK, oke, Sleek OJK itu udah pasti kalian kena sih. Karena ini pinjol legal, ya, memang nggak semua pinjol legal Sleek OJK, tapi rupiah cepat udah ada Sleek OJK. Dan DC lapangan saya bisa bilang ada, tapi nggak banyak-banyak banget. Dan kemungkinan besar buat kalian yang tinggal di luar Jabodetabek, itu kemungkinan kecil sekali didatengin. Sekali lagi, nggak perlu takut soal DC lapangan. Hadapi, ikhlaskan. Dan teman-teman mungkin kalau misalnya terlalu takut dengan DC lapangan, udah. Kalian coba berusaha untuk baca peraturan penagihan pinjol. Itu ada di surat edaran OJK nomor 19 tahun 2023. Googling aja, surat edaran OJK nomor 19 tahun 2023. Itu udah paling atas bentuknya PDF. Klik, tinggal teman-teman baca. Insya Allah di situ teman-teman akan dapat pencerahan. Dan teman-teman tidak takut lagi. Karena teman-teman udah tahu aturannya. Punya pegangan. Kalau DC melakukan aneh-aneh, bawa pegangan ini, undang-undang ini, mereka pasti akan diem. Karena mereka tahu bahwa kalian bukan orang sembarangan yang nggak ngerti apa-apa. Tapi kalian udah ngerti aturannya sekarang. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.